intro Terima kasih telah menonton Gue bukan hewan, gue bisa jalan Oke, saya minta fishballnya Dan kali ini yang akan saya undi nomornya adalah Pria Oke Ambil satu nomor Dan yang beruntung adalah Thank you Pria nomor delapan Oke Silahkan Oke Oke Nomor sepatu berapa? Empat tiga Yang kanan? Dua-dua Namanya siapa? Randi Randi Kerjaan apa Rand? Lagi merintis usaha karaoke Lagi merintis usaha karaoke Berarti baru rencana apa udah ada? Udah ngejalanin Udah ngejalanin Oke yaudah Usaha karaoke ini liat nih Cowok-cowok karaoke Cewek-cewek yang suka karaoke mana nih? Ya kan? Kretirat cewek idaman kamu seperti apa? Yang pasti setia Dan bisa nyanyi Oke Kalau begitu Sekarang Siapa cewek yang setia Bisa nyanyi Suka sama Randi Pengusaha karaoke Yuk berdiri yuk Oke 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 Silahkan turun yuk Nama siapa? Vivi Vivi ya? Vivi kerjaan apa? Vivi? Aku kerjanya telemarketing Eh telemarketing 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 apa? Telemarketing Telemarketing Kan saya dengernya Iya Kan jadi kesegeras kayak Gila ya Iya Iya Oke Kalau kamu siapa namanya? Aku Dewi Dewi kerjaannya? Aku Allshop Allshop Shop apa? Shop kami? Enggak jual-jual baju Oh jual-jual online Online Iya Oke Kalau kamu siapa namanya? Aku suci Suci dan debu? Oke Suci kerjanya apa? Aku sekretari 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 Tadi Cewek-cewek disitu ngomongnya Sepenggal-sepenggal Jadi agak-agak gimana gitu ya sayang ya Oke Oke Dan Kalau begitu kita undang saja Arbi dan Ruday Oke Ruday dan Herbai Malam-malam Ini ada cowok pemilik Usaha karaoke Cari cewek yang bisa nyanyi Oke Kita gak tau nih Mereka nyari Si Sama namanya kamu tadi Randi Randi ini nyari pacar Nyari istri Apa nyari Kita gak tau ya Oke oke Yaudah Terus Randi Ada tiga wanita disini Mau kamu apain Denger suara mereka Dengar suara mereka Oke Dengar suara mereka Seperti apa dalam bernyanyi ya Oke Ini menarik sekali ini ya Oke Kalau begitu Mulai Satu-satu Kita mulai dari Yang tengah dulu Siapa namanya Dewi Dewi ya Dewi ya Dewi Dew Coba Kamu dites nyanyi nih Bener disesnya nyanyi apa gak nih Besok Hari ini Saya umumkan Pada bulan Pada bintang Dapatkah ku miliki seorang kekasih Hehehe 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 Dunia Akhiran Hehehe Minta itu dong Hand Handmade Handmade Oke Diulang Ini bener-bener ada gak sih Halo 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 Test test Oke Hari ini Hari ini Saya Umumkan Pada bulan Pada bintang Dapatkah ku miliki seorang kekasih Hehehe Dunia Akhirat Lanjut Lanjut Mantap Kalau ada Cari satu Untukku Telole Lolet Hehehe Telolet lo berhenti Kalau bisa kabarkan kepadaku Telole Lolet Untuk pacariku dunia Akhirat Mantap Oke Tadi namanya siapa kamu? Dewi Dewi Yang kamu siapa namanya? Suci Dapat megang micnya gimana? Gini Oh biasa megang mic berarti Masih begini Masih begini ya orang Ya begini Oke namanya siapa tadi? Suci Suci ya Tuker micnya Biasa Ini buang mic baru Gantian Biasa 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 Ayo cuci Saat ku jumpa dirinya Di suatu suasana Terasa getaran dalam datang Ku coba mendekatinya Ku tetap dirinya Oh dia selesai Ku mempesona Namun apa yang ku rasa, aku tak kuasa, aku tak tahu harus berkata apa Inikah namanya cinta, oh inikah cinta, cinta pada jumpa pertama Inikah rasanya cinta, oh inikah cinta Terasa bahagia saat jumpa dengan dirinya Oke, selamat menikmati Selamat menikmati Selamat menikmati Rudy kan bekas Boy Ben, udah mau kuyang air Rudy tadi Udah sabar Rudy mau langsung siap, 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 siap Oke 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 Eh Oke Soalnya mic-nya gua Oh iya kok Pake gua habis dari pake gua Mic baru, mic baru Mic baru Mic baru Ya Oke Tiga Mic- Micnya siap-siap Oke Tiga Dua Tiga Satu Harusnya aku yang disana, tempikimu dan bukan dia, harusnya aku yang kau cinta dan bukan dia kin Satu Dua Tiga harusnya aku yang disana tapi ada suara teriak tapi lo nggak teriap ada apa sih apa sih apa sih eh 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 kenapa eh siapa nih ini siapa nih tikus 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 lo 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 FV Masamba tikus tikus itu kamu ada yang teriak teriak atikus loh iya lo Ngapain lo pegang mic menyanyi di sini memang ada O enggak tadi sebenarnya aku tadi nemenin itu sepupu aku Tunggu itu jangan-jangan yang nyanyi tadi lu yang teriak lu ya Iya Coba-coba nyanyi deh harusnya harusnya aku yang di sana Oh ini suaranya tadi ternyata lu parah sih lho parah sih kan ada tikus deh ada tikus deh jadi lu ngebantuin dia Vivi ini kak aku itu bantuin dia biar maksudnya biar dapat jodoh gitu aku yang mau ngebantuin lagi ada tikus ya udah nah lu mau bantuin apa hubungannya sama dia apa sepupu angkat oke maksudnya iya jadi aku dari kecil tinggal di tempat mama dia dan aku tuh sama jadi udah kayak keluarga udah kayak keluarga iya oh dari kecil pernah tinggal sama dia dan udah kayak keluarga dan mamanya juga udah bantuin sama dia oh makanya tadi bantuin dia oke dan lu gak bisa nyanyi bisa mana coba gue pengen denger mana coba aja dulu iya suka cuman ya iya suka cuman emang saya gak sebagus cara kayak pak semuanya dia kan dulu kan Evie kan dari kecil kan lu bisa nyanyi gak sebetulnya iya bisa cuman gak sebagus dia yaudah coba coba aja dulu soalnya gue soalnya aku itu nyanyi loh mas Uya sama dia oke dia tuh punya dia tuh suaranya coba coba kalo emang lu gak lip sync coba gue mendengar suara lu coba nyanyi coba evie nyanyi coba harusnya lu ngambil nyanyi disana dampingimu iya iya apa aku aku paling gak suka diboongin sama cewek oke oke sekarang gini oke sekarang gini oke sekarang gini oke apa gue tanya karena dia pembohong ya merugikan lo gak gue tanya ya merugikan apa saya kan mencari yang jujur di sini ya udah terus abis ini satu dua udah tinggal lo gak pilih kan gampang ya lu kan bisa sampe gitulah lu kan gua siapa-siapa gua gua kan disini kan cari jodoh lu cari jodoh sama aku juga iya kan ya udah udah cuman gak harus bohongin kayak gini lu gak peduli mau siapa iya kan siapa dia gua mantan dia gua masih sayang sama dia cewek kayak gini yang gua terjuangkan lu gak punya hak ngapain kesini gua masih sayang sama luvi ya terus ngapa gua pengen balikin sama luvi kamu kamu ngomong baik-baik dia itu mantan saya mas jadi saya masih bener-bener sayang sama dia saya pengen balikin Fee bener Fee saya pengen beli saya pengen bener-bener balikin sama kamu gak mau gak mau eh lu gak bisa ikut campur ya lu tuh gak tau kalo selama ini Fee Fee ini mau menganggap lu itu m***** sama dia oke Fee Fee saya tanya dulu nih kamu bersedia untuk direlaksasi atau tidak bersedia jadi apapun yang kamu katakan nanti itu bukan aib atau privacy nantinya oke sekarang Fee Fee kamu fokus ke jam di depan mata kamu oke secara perlahan jam tersebut bergerak ke kiri dan ke kanan dan tak kenapa membuat mata kamu menjadi lebih nyaman lebih rileks bahkan lebih lelah dan sebelumnya satu dua dan tiga masuk dalam kondisi relaksasi dan tetap membuka matanya dan pertahankan posisi badan seperti ini dan apapun yang terjadi ketika host nanti bertanya sama kamu kamu akan menjawab setiap pertanyaan tersebut dengan sejujur-jujurnya akses kembali pengalaman ataupun kejadian di masa lalu kamu dan ceritakan lebih jujur dan sebelumnya satu dua dan tiga oke pertanyaannya adalah benar atau tidak memang kalau dari kecil kamu tinggal sama Fee Mas Samba iya enggak aku dari kecil dari kecil ya? dari kecil ya? sama Fee Fee oke cuman aku menganggapnya Fee Fee itu bukan aib atau privacy nantinya oke sekarang Fee Fee kamu fokus ke jam di depan mata kamu oke secara perlahan jam tersebut bergerak ke kiri dan ke kanan dan tak kenapa membuat mata kamu menjadi lebih nyaman lebih relaks bahkan lebih lelah dan sebelumnya satu dua dan tiga masuk dalam kondisi relaksasi dengan tetap membuka matanya dan pertahankan posisi badan seperti ini dan apapun yang terjadi ketika host nanti bertanya sama kamu kamu akan menjawab setiap pertanyaan tersebut dengan sejujur-jujurnya akses kembali pengalaman ataupun kejadian di masa lalu kamu dan ceritakan lebih jujur dari sebelumnya satu dua dan tiga oke pertanyaannya adalah benar atau tidak memang kalau dari kecil kamu tinggal sama Fee Mas Samba? iya enggak aku dari kecil dari kecil? emang Fee oke cuman aku menganggapnya Fee Mas Samba atau tidak lihat iya enggak iya enggak benar kan? benar apa yang saya bilang kan? enggak aku enggak enggak tersebut kan? benar apa yang saya bilang? berarti apa yang di katakan Rudy itu betul ini pengakuan dari mulut dia sendiri lo F enggak tahu tuh enggak parah banget tau ya oke kita tanya lagi oke oke terus kenapa kamu Lu, lu kayak menganggap dia babu, lu kesel, lu benci sama dia, lu iri atau apa, coba? Iya, aku iri sama anaknya. Iya. Aku iri, karena dia tuh, suaranya tuh bagus. Oke. Dia udah punya anak cakep, sampe cakep, pokoknya dia tuh jelek banget, suaranya bagus. Pokoknya aku iri banget sama dia, maksudnya ya. Dan dari dulu aku dapet cowok yang jelek-jelek, tapi dia selalu dapetin cowok yang... Cakep-cakep. Iya, padahal kan... Oh, lu dibilang jelek bro. Padahal kan cakep aku kemana-kemana, iya kan? Daripada dia kan? Iya, iya, iya. Daripada Kak Evie kan cakep aku kemana-mana, kalau iya daripada dia. Ya berarti lu harus introspeksi diri, kenapa? Iya, ada yang salah. Iya kan? Bener gak? Bener gak? Aku matuh. Aku udah bilang begitu, mati aja kak. Iya. Selama ini berarti dia padahal baik loh, dia sampe bantuin lu nyari jodoh disini. Padahal Evie Mas Samba, seorang artis terkenal, papan atas. Dia masih mau menyeluangkan waktunya demi kamu disini. Kok tega banget sih ya Allah? Dia tega banget loh deh, ya ampun. Ya kan? Kamu tega banget. Aku... Kamu... 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 Aku pembantu. Oke, coba kita tanya ya. Aku tuh udah, udah...... Aku tuh udah bantuin kamu daten keselnya loh. Iya, karena aku kesel. Kenapa, kenapa? Iya aku ngiri aja gitu loh. Ngiri... Ngiri aja sama dia gitu loh. Ngiri sesuatunya, sesuatu sama sayang orang. Aku dia tuh karena dari kecil gitu, tinggal numpang di rumah aku sama kuya, dan... aku suka dibandingin sama siapa? iya aku suka dibandingin sama dia, sama orang tua aku suka dibandingin gitu loh kalo misalnya aku beli, aku tuh gak suka kalo dibandingin sama dia kalo misalnya aku sama orang tua aku, aku dibeliin handphone dibeliin pokoknya barang-barang yang mewah-mewah dia dibeliin juga, aku tuh gak suka gitu loh tuh ya oke oke, jadi intinya iri iya, aku gak suka, aku gak suka iya, 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 iya iya, 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 iya dia tuh udah numpang di tempat aku dari kecil gitu loh dia tuh bukan siapa-siapa gitu loh iya, 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 iya aku gak suka, iya maksudnya aku gak suka aja gitu tapi kan aku gak minta itu sama mama aku gak minta itu sama mama kapa, aku gak minta tapi aku gak suka, Kak maksudnya disalah-samain gitu aku gak suka, Kak iya, iya, iya aku ikutin ija aku ikutin iPhone, Kakak ikutin iPhone juga iya, iya, iya intinya kamu tuh jahat sama aku ininya kamu tuh jahat sama aku oh, dari selam ini aku jadi babu oh, tapi kamu iri sama aku iya emang iri, emang iri aku gak suka, aku iri sama semuanya pokoknya yaudah oke oke, tapi mungkin kita bisa balikin biar nanti dia berbicara luapkan kita gak bisa nyalain dia juga mungkin, tapi kita dengarkan dia juga apa? tapi udah dengan mukanya juga atau masuk dulu, kita akan pasang dulu, keluar ke dalam dulu ataupun yang kamu rasakan sekarang membuat kamu lebih bisa menahan emosi kamu dan membuat kamu lebih tenang, lebih nyaman ketika kembali dalam sadar normal maka masih utuhnya satu, dua, dan... lu? 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 Entar dulu, entar dulu, entar dulu, kita balikin aja, itu gak bener kak, entar dulu Gue pengen tau, lo mau ngomong apa? Itu gak bener kak, itu bohong kak, itu bohong kak Tapi kamu ngomong langsung dari mulut kamu Fi, aku denger sendiri Aku denger sendiri, kamu anggap aku tuh babu, kamu iris sama aku Kamu kok gitu sih Fi sama aku? Kamu gitu sama aku? Ya aku tuh udah nganggap kamu tuh adik aku Aku tuh bela-belain tau, bela-belain nemenin kamu kesininya, nyarin kamu jodoh, biar kamu tuh dapet jodoh yang baik Kok kamu iris sama aku, iris sama kehidupan aku, kamu tak harus diyakin sama diri kamu sendiri Kamu tak harus diyakin sama diri kamu sendiri Aku gak ngomong apa-apa, aku gak ngomong apa-apa, emangnya aku ngomong apaan sih? Kamu gak ngomong apa-apa, terus tadi kamu kesini ngapain? Udah ngaku, gak mau apa-apa Baru baik aja, mereka semua adik Mereka semua adik, emang aku mau ngomong apaan mas Uya Gini, gini Emang aku gak mau apaan Gini, sekarang alangkah lebih baiknya aja lu buat jujur, buat ngomong Karena gini Gak salah jika kita merasa diri kita diperlakukan secara tidak adil di dunia ini Namun, apa yang kita pikirkan itu belum tentu itu adalah sebuah kebenarannya Ya? Aku gak pernah ngomong gitu Apa? Kamu baru aja ngomong Aku gak pernah ngomong Aku sayang, aku sayang Aku sayang, aku sayang Aku sokong Kamu kan jangan percaya Udah balikin Kita balikin Aku sayang Tidak dulu nih Gue ada urusan sama lu kan Gue ada urusan sama dia Lu pergi deh dia, nek Lu mending Lu maaf aja sih disini pulang deh Mending sekarang lu pulang Pulang gak? Lu pergi dari sini Oke, gue bakalan pergi Tapi lu ingat Lu ingat Gua gak bakalan berhenti Untuk ngejar lu Bodoh amat Dasar Ini sih Oke, sekarang mendingan lu ngomong aja Lu jujur disini Lu ngomong disini Lu jujur Semua jalan centre Semua jalan centre Ayo semuanya Ayo semuanya Jangan bangun Jangan bangun Jangan bangun Jangan bangun ini siapa nih siapa nih siapa nih yang matiin siapa yang matiin siapa yang matiin oke nah tuh 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 lihat di depan ada apa tuh di depan ada apa lihat Janji suci Kepadamu Dewi Lihatnya komentar Terima kasih. 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 apa itu gitar oke 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 eh lu jangan ganggu sepupu gue lu jangan gitu ya lu jangan gitu ya tapi lu kasar sama cewek lu kasar sama cewek lu kalau cinta sama perempuan enggak gitu tadi caranya itu menakutkan tapi mati bersama dalam hal yang paling indah untuk gua saya gini aja Rudy bisa terawang orang ini gak kita sih gak nyalahin orang jatuh cinta sama orang cuman ibaratnya apa dilakukan tuh cinta itu mengalahkan logika ya kan cuman caranya itu ya ya saya ngerti sekarang nah perut dia jelas aja dia gak mau kehilangan CV karena dia sudah keluar banyak modal oke terus apa lagi Run keluar banyak modal ya oke Arvi mungkin kita bisa relaksasi oke boleh nama kamu siapa mas? Ian Ian boleh duduk sini Ian hujan ku lagi oke Ian saya tanya dulu nih Ian bersedia direlaksasi gak? ya saya bersedia oke jadi apapun yang yang katakan itu bukan aib atau berupa privacy nantinya? iya oke Ian fokus ke jamnya di depan mata Ian oke secara perlahan jam tersebut bergerak ke kiri dan ke kanan membuat mata kamu menjadi lebih nyaman lebih rileks bahkan lebih lelah dari sebelumnya satu dua dan tiga masuk dalam kondisi relaksasi dan tetap membuka matanya dan pertarkan posisi badannya biar sampai terjatuh dan biarkan ketika us bertanya sama kamu kamu akan menjawab setiap pertanyaan tersebut dengan sejujur-jujurnya akses kembali pengalaman ataupun kejadian di masa lalu kamu dan kamu ceritakan lebih jujur dari sebelumnya satu, dua, dan tiga iya bener lo melakukan ini karena lo cinta dengan Vivi iya mas kenapa lo cinta sama dia? iya saya masih cinta sama Vivi apa yang buat kamu cinta sama dia? saya udah banyak keluar modal buat dia mas iya bener? iya ntar oke hampir seminggu tiga kali mas seminggu tiga kali untuk les vokal iya saya udah capek mas bahkan mas ya kalau bisa dibilang suaranya dia itu jelek banget iya iya oke jelek tapi kalau emang suaranya dia jelek banget apa yang membuat lo masih percaya diri bakal memujudkan cita-cita dia? iya saya kasihan sama dia mas dan saya juga salah satu musim cinta dan saya juga salah satu musim cinta iya iya bisa dibilang buta karena cinta buta karena cinta buta karena cinta wow oke 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 dan intinya adalah apapun akan dilakukan untuk melabarkan cuti kembali iya mas iya 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 emang ada janji apa lagi ke FIKBI? emang ada janji apalagi ke FIKBI? ya emang ada janji saya janji saya janji selalu mendukung dia memsupport dia juga mempercepat dia juga mempercepat dia dan saya juga tahun ini menjanji untuk menikahi dia Tahun ini berjanji untuk menikahi dia. Tahun ini? Iya. Terus? Ya, saya berjanji untuk menikahi dia. Tapi memang dia tidak sabar. Oke. Karena menikah itu butuh proses. Oke. Semua harus dipersiapkan dengan matang. Saya mau kasih surprise buat dia. Tapi dia malah begini. Oh, jadi dia sebetulnya menuntut untuk kamu menikahi dia? Iya. Tapi kamu yang belum siap? Waktunya yang belum siap, Mas. Waktunya, Tom. Tadinya lo datang ke sini, pengen menikahi dia apa gimana? Iya, saya mau ngajak dia balik lagi. Dan saya mau menjelaskan kapan kita akan menikah. Dengan cara saya mau ngajak dia. Yang penting balikan lagi aja. Tapi dia nolak saya dan mempermalukan saya. Tapi apakah lo sadar apa yang lo lakukan tadi bisa mencelakai kamu dan dia? Iya. Saya sadar. Saya sadar saya salah. Dan bisa melukai kita berdua. Saya rela mati berdua demi dia. Gak ada satu orang pun di dunia ini yang boleh milikin dia selain saya. Wow. Ini sering banget gue gue. Arby, balikin Bi. Ini benar-benar apa ya? Love is blind. Sintai sebutnya. Sekarang saya hitung satu-sampai tiga semuanya kembali sepersimula buat kamu. Kembali dalam pesan dalam rumah kamu seotohnya. Satu, dua, dan... Bi. Gimana? Bi mau terima aku lagi gak? Lu jangan. Lu **** Lu **** Pulang gak lo? Iya. Pulang gak lo? Tadi itu lu. Gue gak mau bersama lu. Gak mau. Gak mau. Gak mau pulang. 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 Gak mau pulang, aku sama dia. Lu pergi dari sini. Dia udah gak mau sama aku. Tapi aku masih cinta sama dia. Tapi dia udah gak mau sama kamu. Lu pergi mana lagi? Oke. Udah 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 pulang ke sana. Tapi mungkin Rudy bisa kita terawang. Atau mungkin gini. Vivi, Vivi. Vivi tadi udah diterawang sama Rudy ya. Cuman Arby mungkin bisa lebih dalam lagi supaya dia bisa mengeluarkan apa sih alasan semua yang tersembunyi dari diri dia? Iya. Oke, Vivi duduk, Vivi. Vivi duduk lagi, Vivi. Oke, Vivi. Kamu rileks dulu. Atur nafasnya dulu. Tarik nafas lewat hidung. Keluarga mulut lebih nyaman, lebih rileks dari sebelumnya. Apapun yang kamu merasakan sekarang, membuat tubuh kamu dari ujung kepala sampai ujung kaki, merasakan kondisi yang sangat nyaman, lebih rileks, bahkan lebih nyaman dari sebelumnya. Satu, lebih tenang, lebih nyaman, dan lebih rileks. Dua, apapun yang terjadi nanti ketika harus bertanya sama kamu, kamu akan menjawab sejujur-jujurnya akses kembali segala sesuatu pengalaman kamu di masa lalu, dan ceritakan lebih jujur dan lebih dalam dari sebelumnya. Satu, dua, dan tiga. Oke, Vivi. Alasan apa kamu memutuskan Ian? Karena itu banyak menuntut aku, Mas Kuya. Mas Kuya? Menuntut apa tuh? Mas Kuya banyak menuntut aku. Oke. Nuntut gimana? Ya, nuntut. Ya dia emang yang banyak meneluarin buat aku, meneluarin duit, segala cebatan, sebagainya, sebagainya. Tapi dia itu ada maunya. Maunya apa? Ya, dia itu... Ya maunya... Kayak gitu lah. Ya... 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 Pokoknya... Dia ngajakin... Dia naging gitu sama aku. Ya... Akunya jadi ilfi. Dia ngajakin... Ngajakin aku... Siap hari kan aku kenyang. Maksudnya aku capek. Kemadain dia terus tiap hari. Oh iya. Kalau... Ya lama-lama juga kenyang. Jadi aku ilfi sama dia. Intinya orang ya? Aku ilfi sama dia. Aku gak mau. Hampir tiap hari dia mau. Gitu, Mas Kuya. Oke ya. Sekarang tinggal kapan-kapan kuasa. Ibaratnya orang di tiap hari diajak makan. Sari berapa kali juga lama-lama emang kenyang lah. Iya. Iya. Perlaluan. Padahal aku jadi gendut. Pokoknya... Aku stress banget, Mas Kuya. Aku capek gitu loh. Makanya aku udah gamur lagi sama dia. Aku pengen tinggalin dia. Tapi di sisi lainnya... Ya... Maksudnya saya emang... Emang cari banyak mantan, Ci. Cari cowok gitu. Dari... Banyak cowok. Makanya saya kesini juga. Saya cari... Ngoleksi mantan gitu loh. Ngoleksi mantan? Gak. Aku koleksi... Aku... Aku cuma koleksi mantan dong. Jadi aku gak serius loh. Makanya aku... Aku di... Di sini itu... Bukan mencari jodoh. Aku cuma ngeoleksi mantan doang. Apalagi yang cowok-cowok di sini ya. Gak akan bener semua ya kan. Apalagi cowok-cowok yang di sini. Gak mungkin pada bener semua. Nah lu kenapa pilih Randi? Iya... Kalau Randi kan... Dia kan pengusaha karaoke. Meskipun dia jelek. Kalau di sini kan... Iya... Dia akan susah karaoke. Tapi dia... Dia itu... Baik. Tapi kalau yang di sini-sini itu... Kayaknya rata-rata... Semuanya... Kayaknya... 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 Aku gak suka. Aku gak suka sama mereka. Aku gak buahnya kayak... Gitu. Lihat deh. Kayak... Gak suka. Makanya aku di sini cuma... Mulai si mantan doang sih. Nah... Dan intinya lu juga... Lu iri sama Evie Masamba berarti. Oke kita balikin dulu. Oke si... Selamat tinggal di sini. Selamat tinggal di sini. Lebih saat lebih semangat. Tersebutnya... Satu... Dua... Dan... Tenang... 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 Kamu tuh bikin malu ya. Bener-bener... Kamu sadar gak tadi kamu ngomong apa? Aku ngomong apa. Jadi selama ini... Kamu cuma mau ngoleksi laki-laki. Aku tuh udah dateng ke sini. Jadi aku tuh malu loh. Malu nemenin kamu ke sini. Aku tuh... Tahu gak? Aku tuh dateng ke sini nemenin kamu. Nyari jodoh yang baik. Ternyata nyari kamu apa? Buat ngoleksi cowok-cowok. Kamu tuh... Ih malu. Aku tuh malu ya. Aku tuh malu. Kamu cari cowok. Dia tuh ngejelek-jelekin kakak tiap hari di rumah. Ya? Iya itu ngejelek-jelekin kakak tiap hari ke saya. Dia curahnya sama saya. Ngomongin saya? Wih. Sumpah aku tuh kecewa. Sekarang kamu jujur aja. Kamu jujur aja. Aku tuh udah nganggep kamu tuh seperti saudara saya sendiri. Kamu tuh... Oke 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 oke. Serang ini. Oke oke. Aku tuh kecewa bener. Dari kecil loh. Kita bareng gak. Gak. Saya gak percaya. Aku udah lihat sendiri dengan mata saya. Dia marah kak. Dia marah kak. Enggak. Oke oke sekarang gini. Sekarang dengerin saya. Mendingan lu jujur. Mendingan lu jujur. Lu jujur. Kalau lu kesel bilang kesel. Ya udah lah. Ya udah lah. Emang gue iri sama kakak. Kamu iri sama saya? Iya. Gak sama rambut. Gua kena samain. Gua sama kamu kak. Eh. Gitu Raspi. Dengarin dulu. Nyangarin gue dulu. Eh. Aku tuh udah nganggep kamu tuh seperti adik aku sendiri. Apapun yang kamu minta sama aku. Aku lakuin. Oh jadi ini balasan kamu sama aku. Coba lu jujur deh. Aku tuh kecewa sama kamu. Bener. Gua kecewa sama kamu. Gua nyesel. Gua nyesel nemenin lu dateng kesini nyari jodoh. Gua nyesel. Gak sadar ka. Udah dikecil dibantu sama siapa? Ya gue sudah gue sadar. Siapa yang dibantu gue danomnia. Tapi cara lu tuh salah. Ya tapi gua ga cukup sama lu. Gak kakinan sama lain sama lu. Kalau lu ga suka sama saya. Kalau lu gaAR SANGAR sama saya. Kenapa lu ga kasih tau sama saya? Biar saya diri dari rumah. Gua gak dateng ke rumah lu. Hah? Eh gue dari kecil sampai lu minta apapun sama saya, saya nolongin, lu bantuin. Ya maafin itu orang saya gue, bukan lu. Ini bukan masalah materi ya, apapun yang kamu minta. Kak, lu tolongin gue ini nih, lu minta dibawa kesini, nyariin jodoh, gue bawa lu kesini. Sampai gue rela-rela dibawa. Ya udah, 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 ya udah. Ya udah ini semua salah gue, ya udah ini semua salah gue. Eh lu salah, lu salah. Iya ini semua salah gue, gue kena-kena aja, gue gak percaya sama lu udah. Oke oke oke, gak apa, Evie mungkin butuh waktu, saya kaget. Gini ya, kita baru tahu terhadap Vivi itu iri. Ya dia berbuka dua, tapi kita juga, kita gak memenjat seseorang. Pasti perlakuan buruk seseorang itu pasti juga dibalik semua itu ada alasannya juga. Oke, kita mulai mengerti dia iri ya. Namun rasa iri itu mungkin yang menciptakan diri dia sendiri. Karena sebenarnya tidak seperti pemikiran dia. Oke gak apa-apa, kita masih akan lanjut lagi tenang para kandidat wanita dan pria. Ya, kita akan lanjut lagi tetap di garis tangan. Oke, kita balik lagi di garis tangan dan sekarang saya akan lanjutkan saja dengan Randi ya. Karena tadi kita terhenti. Gak mau sama, gak usah dilanjutkan. Gak mau lanjutkan? Saya gak suka sama cari cewek disini. Memang gue suka sama lu, ganteng lu. Ganteng lu, ganteng lu. Ganteng lu. Ganteng lu, ganteng lu. Udah udah naik aja, beti. Ganteng banget, walaupun. Gira, ini orang tengil banget ya. Jadi buang-buang waktu kita gitu loh. Iya. Main gak suka-ngasuka aja. Gak apa, udah? Oke. Hak dia Oke Georgie Georgie Oke Oke Ini luar biasa Semua Karyawan-karyawan TV Namanya keren-keren Georgie Panjangnya Georgina Oke Kalau begitu Kita akan ambil Ini kejiriran wanita nih Set Dan yang beruntung adalah Ini gadis apa janda nih Dapat ya Wanita nomor delapan Cici Seorang wanita jomblo cantik Yang sangat menginginkan Pria romantis Dan kaya Mampu keat Cici Menemukan cintanya Di garis tangan Nama siapa Cici Cici Oke Cici kerjaan apa Cici Pegawai bank Apa Pegawai bank Pegawai bank Kriteria pria idaman Kamu seperti apa Ganteng Ganteng Setia Tapi Harus kaya Ganteng Setia Harus kaya Apa sih Masalah Ganteng Setia Kaya Terus harus wangi Kaya Mas Uya Mas Masalahnya Masalahnya Ya wangi Kaya gue Ini cowok-cowok gini Mampu gak beli Parvums 10 juta Oke Ganteng Kaya Setia Suka Sama Cici Karyawan bank Yuk semua berdiri nah ini cocok pada minder nih lihat anak orang bang yang berdiri berarti lo gak ada yang kaya ya jangan-jangan ya ulang tahun buat cuci happy birthday happy birthday happy birthday kamu lho aku enggak tahu aku enggak punya fans loh aku enggak punya dulu bakal ini kue siapa jamin potongmu nggak ada lilin ya oke yaudah kalau begitu kita tiup potong kuenya potong kuenya potong kuenya Aduh siapa yang lakuin ini siapa sih siapa sih mati ya berlaku ya banget mainnya nggak lucu tahu ini alergi nih aku juga alergi masalahnya masu ya ini siapa sih akuin kayak begini nggak punya waduh 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 oke tunggu 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 воз enak terang terang kok bisa kayak gini lo yang ngerjana nih semua kan bukan Mas Uya, saya juga gak ngerti Mas Uya bisa seperti kayak gini saya juga gak tau tiba-tiba bisa kayak gini kenapa? biar kena semua udah amat udah amat udah, udah cukup cukup, cukup, cukup udah, udah kuenya disingkirkan dulu kuenya disingkirkan dulu kuenya disingkirkan dulu minta keliling dia sama sama kena oke amat, suka suka gue minta keliling minta keliling ya mau gue gini, kenapa? gak suka lah sama gue udah, gak salah misal gue bodoh amat masuk ke gue kita gak tau tiba-tiba ada kue meledak di dalam aku gak apa-apa kan gak apa-apa sayang gak apa-apa apa bener lo yang lakuin ini? bukan Mas, saya juga gak ngerti bisa kayak gini masalahnya? iya, saya juga gak tau mas saya juga gak tau kalau bisa seperti ini makanya saya juga gak ngerti bisa seperti ini gak ngerti gimana lo? emang gue orang iya, saya juga gak tau mas kalau tiba-tiba ini bisa dari jahat saya oke, kalau mau ngerti aku gue panggil aja temen gue nih Rudy dan Arby Rudy, Arby masa tadi kita lagi potong kue ada yang muncratin kue? oh krim, krimnya hampir kena sepatu krim-krim putih yang kental tau iya, ini kayak krim-krim pue nih tapi dia gak ngaku, Ruth coba terawang, Ruth namanya siapa? hari siapa namanya lo? hari hari apa? ini suatu wah Rudy mau gak masuk ke buka kehidupannya, pekerjaannya sih berhubungan dengan putih-putih ih, putih-putih dan berbuih berbuih berhubungan dengan putih-putih berbuih bukan, bukan, maksudnya dia kali berlakunya iya, berarti bener dong krim itu putih-putih putih-putih dan berbuih ah, bukan ah, bukan ini laundry laundry deterjen putih-putih berbuih deterjen iya siapa dong Masuya oh, jadi ini putih-putih itu deterjen iya, mas bukan krim saya juga gak ngerti gak bisa kayak gini oh tadi dia jujur, Ruth iya, jujur yaudah terus ya, apa Masuya balik, tarinya iya, mas udah, itu tebal amat iya iya tadi tiba-tiba lo bisa meledak tuh gimana ceritanya sih iya gak tau, maksudnya aku aja gak tau itu dari siapa lo ulang tau tapi hari ini enggak aku ulang tau tapi itu ditujukan sama lo it means punya, punya secret admirer aku gak punya pemuja rahasia iya, aku gak punya sama siapa dan aku gak tau haters enggak mungkin ada sande tapi dia gak tau aku oke coba tadi lagi ditutup lagi balon eh tadi kuenya lagi dipotong tiba-tiba keluar pagi potong kayak ada balon jadi meledak duar gitu loh meledaknya duar nah duar lu bukannya waktu itu disini mau tanya efek masa banyak masih ada gak ya aku udah p*****in nih ooooooooooooo tadi dia jujur loh iya jujur yaudah terus siapa maksudnya lo balik, cari aku punya iya mas budak lo tebal amat iya 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 tuh tadi tiba-tiba lo bisa meledak tuh gimana ceritanya sih ya gak tau maksudnya aku aja gak tau itu dari siapa lo ulang tau tapi hari ini enggak aku ulang tau tapi itu ditujukan sama lo it means iya punya secret admirer pemuja rahasia iya aku gak punya sama sekali dan aku gak tau haters iya mungkin itu ada tapi dia gak tau aku oke coba tadi lagi ditutup lagi balon eh tadi kuenya lagi dipotong tiba-tiba keluar ketika dipotong kayak ada balon jadi meledak duar gitu loh meledaknya duar nah duar iya iya mau tanya terus kemana dia sekarang nah itu dia aktif nah itu dia aktif aku pikir masih ada di studio kan terus ternyata dari drivernya bilang mas evy mas sampe nya kemana ya oh aku cek dulu ya di dalam gitu pergi mas shooting sampai aku tanya sama mas Uya nih masih ada gak tau udah pergi tadi kan ribut sama iya 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 coba cari kamera tak bisa iya iya gimana ini gimana nih gimana ini gue gak tau lah gimana gimana dari tadi dia nggak ada nih maksudnya dia penculingan masuk ya mana mungkin kamper kameramen nah 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 sini sini ngomong eh lu siapa lo eh gua anak properti baru itu bukan orang tv itu kayaknya orangnya nyaman kamar pake bajuan nepe iya mana tadi kameramen juga kenal gua juga nggak pernah lihat dia lari makanya lari kalau nggak salah nggak akan lari dia gimana ya coba buka di kunci di kunci eh 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 kebakar kebakar deh eh di besi ada asap di besi ada asap di atas asap-asap-asap eh berasap bisa berasap ini bisa dibuka bisa dibuka pakai masker-masker dulu pakai masker pakai masker terus pakai masker terus pakai masker Masuk-masuk kamera-kamera masuk 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 lampu-lampu bahaya ini enggak kelihatan perih mata nih Oh ini ada krim nih ada krim-krim ini tadi sih ini nggak ada nih nggak ada nggak ada krim-krim kontra supaya lemah-krim ini Hai aku kamu mati dari mandir kejam apa kelihatan kelihatan tuh lantai 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 di sini si 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 di Terima kasih. hai 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 kasih 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 yuk yuk bantu bantu-bantu bantu-bantu bisa jalan-bantu dia bisa jalan potongin Dari kaki-kaki Turunin dulu Ayo, saya tarang kakinya Ayo, bisa diri kamu Ambil keting-keting Ya, 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 pulang-pulang FV, kamu oke? apa-apa rasanya apa-apa rasanya apa aku inget siapa pelakunya aku tuh aduh ini bukan mas Tuyah yang giniin bukan nggak mungkin saya kamu terakhir nanti keluar berantem sama tadi orang yang tadi yang sama kamu datang ke sini kamu nggak apa-apa tadi tadi aku tuh ingetnya apa aku tuh ikutnya tadi ada kruan TV terus nyuruh aku katanya istirahat disini di ruang apa tunggu artis ya habis ini udah aku udah nggak inget apa-apa oke 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 nah kru yang tadi mana tadi kru yang tadi mas lihat ada orang nggak tadi sini pakai bajuan TV lari itu gimana enggak ada ngelih-ngelihat Pak gimana tangga biar keluar Oh itu ada tangga apa itu kayak perasaan eh coba coba tangga-tangga tadi-tangga tadi nggak tahu kenapa pingin naik ke atas deh tangga-tangga-tangga-tangga eh itu ada kepala orang aja deh kepala itu kepala orang ayo abis lo masih mudi abis weh ada orang ada orang ada orang apa lo apa apa terserah gua mau dimana juga bukan urusan lo tadi ngapain bari yang namanya kejar bisnis takut dikejar takut ya gua lari wajar mau dilempar mau dilempar mau dilempar ya udah dilempar bareng ha sangat-sangat sama misaf ya turun 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 ya biasa aja turun 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 ya tahan-tahan ketraluan kurang ajar lo panas tau nggak kalau gue lakukan kayak gitu tahan-tahan jangan kabur lagi dia pegang 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 eh stop lo stop lu nyamar lo ha oh seragam lo oh seragam lo apa udah sanggup kan aku gua tahu oh seragam lo itu seragam lo nggak ada orang ANTP bukannya kan lo ayo dia pelan-pelan bukannya biasa aja bukannya biasa aja bukannya oke 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 ikut lo ayo bawa ke dalam jangan pegang jangan pegang gua bukan hewan gua bisa jalan atau gua 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 oke Cokok, cokok, cokok. Gak, gak, gak. Oke, saat, jalan-jalan. Evie, bener gak? Penampungnya ini lo inget gak? Iya bener, dia ini. Apa lu yang nyuruh gue? Aku percaya Evie, masa gak mungkin? Lu yang nyuruh gue, itu si itu untuk istirahat. Yang udah itu aku gak inget apa-apa lagi. Pasti kameramen. Kameramen, saya fan CIP. Gak bener. Ini dia tadi pake baju seragam. Gak mungkin. Masuk, 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 masuk. Gak bener ini. Lu yakin, lu yakin. Untuk ayo gak tidur. Keterlaluan. Lu tuh yang terbang. Iya. Jangan lapain lo pegang-pegang gue. Gak usah kasar, gue bisa doang sendiri. Ayo. Gak usah dorong-dorong gue. Gak usah dorong 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 gue. Kameramen itu jelas-jelas. Dia gak ada. Udah lu masang elak. Gua gak mungkin. Gak mungkin. Gak usah dorong gue. 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 Aku tuh inget banget kamu, kamu nyamperin aku, bilang mbak istirahatnya di ruang gini ya, yaudah, atas. Nah itu kan disuruh istirahat, saya nggak ngelakuin. Jangan bohong deh. Rudy coba. Terawang Rudy, Rudy. Apaan? Nggak, nggak. Aku nggak bersalah. Apa lo? Ya emang lo tadi nggak ada sama gua. Udah, udah. Kenalan dulu boleh? Oke, siapa namanya? Didi. Oh, Didi. Nggak, kita kenalan aja. Dia ini seorang penggemar Mbak Evie. Oh, fans ya. Penggemar yang jahat. Jahat dari mananya? Jahat dari mananya. Nggak mungkin saya jahat. Saya fans Evie Mas Abah nggak mungkin ngejahat. Nggak, hatermu. Nggak, hater lu. Iya, memang. Dia nggak mungkin ngejahatin kalo seandainya cintanya diterima. Masalahnya ini udah dicampakkan, jadinya dia bales dendam. Oh, enggak. Cintanya dicampakkan. Dia suka sama Evie. Iya. Dan ini salah satu bentuk punah camper dia. Cari perhati ya? Iya. Nggak mungkin masuk. Oke. Nggak mungkin masuk. Jangan kayaknya, bang. Minta relaksasi, Evie. Evie bisa relaksasi. Oke. Minta kursi, Pak Sofian. I need a chair, please. Georgie. Nggak. Nggak mungkin. Nggak mungkin. Nggak mungkin. Kamu bersedia untuk direlaksasi nggak? Ya, gue bersedia. Oke. Apapun yang kamu katakan. Jadi itu bukan air atau air pesi nantinya. Oke. Sekarang. Fokus pada jam di depan mata kamu secara perlahan. Jam tersebut bergerak ke kiri dan ke kanan. Membuat mata kamu menjadi lebih nyaman. Lebih relaks. Lebih leladan. Sebelumnya. Satu. Dua. Dan tiga. Masuk dalam kondisi relaksasi dan tetap membuka matanya dan mempertahankan posisi badannya seperti ini. Dan apapun yang terjadi ketika nanti host bertanya sama kamu. Kamu akan menjawab setiap pertanyaan tersebut dengan sejujurnya. Satu. Dua. Dan tiga. Oke. Bener pelakunya adalah lo. Hah? Betul maksudnya. Itu lo pelakunya? Iya. Betul maksudnya. Kenapa lo ngelak? Alasan lo apa ngelakuin ini? Hah? Karena saya kecewa maksudnya sama Evie. Saya tuh ngefans banget sama Evie tapi dicampakan bersama. Artis. Maksudnya apa ya? Disampakan gimana? Aku gak ngerti. Hei. Lu jelasin dia dicampakin apaan. Lu gak kenal Evie juga kan? Lu gak kenal dia. Dia aja gak kenal lu gimana dicampakan. Maksudnya apa sih? Sebenarnya. Sebenarnya Evie Mas Samba tuh gak layak jadi juara waktu ada ajang itu. Sebenarnya yang harus layak tuh ada yang lebih tradisi lagi musuh. Hah? Siapa? Ada yang lebih bagusnya lagi selain Evie Mas Samba. Evie Mas Samba tuh biasa aja maksudnya. Dia cuma... Dia tuh gak ada apa-apanya maksudnya. Dia cuma ingin pamer doang. Apa yang gue pamerin? Hei. Aku tuh gak pernah loh mengharapkan menjadi juara loh penaren. Tapi karena saya dipilih oleh masyarakat. Itu namanya udah pilih masyarakat. Tapi dia gak layak banget maksudnya jadi juara. Suara biasa aja. Eh, kalo emang saya gak layak, kenapa masyarakat memilih saya? Iya. Saya pun, saya pun tidak pernah berpikir untuk menjadi juara kemarin. Saya gak pernah berpikir. Malahan saya sudah bersyukur bisa berada di kompetisi itu. Benar. Oh, ternyata saya bisa. Karena dia bisa dan dia layak. Lu ngomong begini karena mungkin emang lu pengen jadi kayak dia tapi lu begini-gini aja. Iya. Akannya. Orang-orang kayak lu gak akan pernah bisa maju. Gak akan pernah berprestasi. Mungkin masyarakat kasihan sama Evie Mas Samba jadi Evie Mas Samba jadi... Kasian. Ya, kasihan tuh lu. Kamu mau lihat makuannya kayak lu. Saya dari dulu nge-DM lebih dari 20 kali mas. Nge-DM lebih dari 20 kali? Gak ada balesan. Gak ada balesan. Lu pikir kerjanya hidupnya dia ngurusin DM. Tapi seenggaknya Mas Uya. Seenggaknya Mas Uya. Dia kan harus bisa balesin fanfare. Eh, maaf ya. Mas Ganteng. Di DM Instagram saya itu bukan hanya satu yang nge-DM saya. Ribuan. Sekarang itu apalagi saya sudah punya anak, punya keluarga. Gak mungkin setiap saat saya mengurus namanya Instagram dan melihat DM-DM orang di dalam Instagram saya. Apalagi ngelihat di DM kamu. Dan belum tentu juga saya bisa ngelihat DM kamu karena ribuan yang nge-DM saya. Tapi saya tetap berhasil tentang dia. Sama. Kan aku kenal. Seperti orang ada puluhan ribu setiap dia DM saya. Saya bukan sombong. Saya cuma congkak. Itu beda lagi. Tapi kalau yang gitu. Tapi saya tetap nggak suka Mas Uya. Apa? Tapi saya tetap nggak suka sama Yafi. Tapi lu nge-fans sama dia apa gimana? Sebenarnya saya nggak nge-fans. Terus? Cuma karena saya sakit hati. Karena dicampakkan oleh artis. Eh, lu tuh berasa kayak pacar gue aja lu ya. Saifor kayak gitu tuh. Saifor. 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 Oke. Ini kayak kisahnya juga si Pak Haju tuh kemarin kan. Sempet diancam diculik dan mau di ***. Hatersnya ternyata masih ditangkap polisi. Ternyata dia. Fans. Ya kan? Tersakit. Hati-hati loh. Sekarang banyak orang-orang begitu nanti masuk penjara ya baru nangis-nangis loh. Iya kan? Iya. Oke. Oke. Balikin. Kayak gue tuh kemarin sempet gue di ancam mau di ***. ***. Gue. Malah melapor polisi. Pas gue ketemu orangnya. Cakep. Gak jadi lapor polisi. Jadi untung ***. Apa? Iya. Oke. Saya itu satu sampai tiga semuanya kembali sepersemula. Buat kamu lebih semuanya lebih percaya diri sebutnya. Satu, dua, dan... Apa sih lu? Lu udah ngelakuin hal yang tadi. Tadi apa? Enggak. Lu harus minta maaf sama Evie. Masih bagus Evie gak memperkarakan lu. Ini bisa aja dia memperkarakan lu loh. Gue bisa perkarakan. Lu jujur sekarang. Eh. Eh. Gue bisa perkarakan lu karena lu udah tadi pakein apa di badan saya. Plastik tuh. Plastik sampe gue gak bisa nafas. Gue bisa tuntut lu loh. Bukan saya Evie. Sekarang udah. Lu minta maaf. Lu ada bukti, kita ada buktinya. Kita liatin aja. Kita liatin aja. Mau gue liatin bukti rekamannya mau gak? Jujur sekarang apa gak? Udah gue jujur. Gue jujur maksudnya. Udah bicara. Jujur lu. Sebenernya tuh gue tuh benci sama lu Evie. Gue tuh sirik sama lu. Lu bisa ngetok. Ya lu, gue benci sama lu. Siapa lu? Siapa lu? Kemampuannya gue yakin ya? Gue pernah masuk audisi. Sering mau masuk audisi. Tapi gue gak pernah lolat kayak lu. Tuhan gak adil sama gua. Eh. Karena lu gak yakin sama yang di atas makanya lu diginiin. Gak bener. Gue bilang Tuhan gak adil. Gue ya. Saya selalu yakin sama yang di atas. Karena apa? Walaupun banyak yang menghina saya. Fisik saya. Tapi saya yakin. Ada Tuhan. Tuh. Gak mungkin. Ya pasti usaha. Jangan iri sama orang. Usaha. Kebanyakan kan memang netizen haters tuh begitu. Iya. Dia iri-iri karena dia gak bisa begitu. Gak mampu ngapa-ngapain. Nah kita bisa begitu doang. Bener. Bisa begitu doang. Delo. Delo. Oke. Oke sekarang gue pengen tau kronologisnya tadi gimana. Kita ke depan. Kita reka ulang. Kita rekonstruksi. Coba. Coba gimana tadi. Oke kita kebicaraan tadi. Lu tadi. Nemuin Evi dimana. Sini masuk ya. Yuk saya nunjukin. Nah setelah itu saya bawa kesini masuk ya. Oke lu buang kesini. Iya. Oke lu naik kesini. Iya. Oke. Entah. Entah. Ada kamera. Saya dibawa ke sebelah sini soalnya masuk ya. Malah. Saya bawa Evi ke sebelah sini. Entah. Oke kamu bawa Evi ke? Iya. Ke ujung sini masuk ya. Sebelah sini? Iya. Oke disini ada apa nih? Ada ruangan tadi. Ada ruangan disini. Oh ini kamar. Kamar. Saya bius Evi disini. Lalu saya ikat tangannya dia. Oke. Oke. Pakai bubble wrap tadi. Iya. Saya lilit tangannya. Terus pakai bubble wrap disini. Oke 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 oke. Yaudah tapi Evi tadi ingat. Kamu sudah sempet naik disini ya. Iya iya. Pak ingat. Iya. Cuman yang pasti kita sudah sampai disini. Mas sudah dia pakai sama dia ini. Ini benar-benar ya. Oke yaudah sekarang kita turun lagi. Stay. Tidak. 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 Oke, Kita kejar deh. Oke tapi Evi nggak apa-apa ya. Iya nggak apa-apa. Tidak. Oke oke. Sorry banget nih Evi. Kita masih kembali lagi ke dalam apa gimana nih? Oh iya, kita udahin aja dulu Ini situasi gak terkendali Kita istirahat dulu aja Kita udahin dulu acara hari ini Kita pamit dulu Saya Uyak 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 Saya R.B. Rudy Oke, dan efiman sampai disini Terima kasih banyak Sampai ketemu lagi di Garni Setangan Sub indo by broth3rmax